musik 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 ok assalamualaikum wr wb Selamat pagi, balik lagi sama gue Bener Bayaki, kali ini gue ditemenin sama siapa bang namanya? Rian Rian Dia ini terkenalnya dibilangnya sama temen-temen tuh Rian Vintage Kenapa Rian Vintage? Karena dia doyan motor klasik Nah bener Motornya apa sih bang? Kalau boleh tau? Motor gue ini basic nya Thunder 2,5 atau GSX 2,5? GSX 2,5 Terus latar belakang lo nih, kenapa lo bisa main motor? Awalnya sih hobi sih sama ga mampu beli motor baru Oh gitu? Ya gue pertama kali beli motor itu SMA kelas 3 itu gue hasil dari part time Nah ngomong-ngomong masalah motor nih Ini kan lo sekarang lagi pake konsepnya apa sih? Cokam? Atau apa? Gue bingung nih? Entah British, entah cokam Suka-suka gue aja sih Ya ini tipikal gue sendiri nih Kalau gue sih karakter gue sendiri nih Kayak misalnya gue ga suka nyiprat Nah ini gue pasangin sparkboard Temen belakang ga bakal nyiprat Jadi ibaratnya lo bikin motor Kan ada nih? Mau mentingin look atau kenyamanan Iya Nah ini lo lebih kemana nih? Dua-duanya sih Dua-duanya sebenernya Oke ya kan? Lumayan deh ga oke banget Iya sih Tapi engga tapi keren lah banyak banget Molesan sih tuh Gue sendiri suka chopper tapi gue ga terlalu nyaman buat naik chopper Kayak buat naik kerja tuh kayak pinggang sakit loh Soalnya gue motor buat tarian Gue incer juga terus Kenapa gue pake sparkboard blitz kayak gini Sparkboard CB sih ini Iya gue liat sparkboard CB sih ini Pakainya Yang jumbo nya dia Tapi lo Yang gue ga nyiprat juga Berarti lo lebih mementingkan kenyamanan daripada look Ah iya sih Tapi looknya oke juga sih Ya lumayan deh Iya Yang penting tuh kalo kata gue Nggak nyiprat aja Nah kalo gue lo tau nih Apa aja sih bagian-bagian yang udah lo ganti partnya? Partnya kayak shock belakang gue pake punya CB juga Terus potong rangka belakang Dari bagian tengah tuh gue potong Biar keliatan lurus Kan dia standartnya agak nungging Agak nungging ya? Iya Terus kayak tanky Gue pake tanky custom Sportster Plat juga sportster Plat apa? Plat galvanis Plat galvanis Tebalannya berapa? 1,2mm Lumayan tebal juga Iya Libar gue custom sendiri Pake besi apa sih tuh? Colmento kotak gitu Yang buat pagar Buat pagar sih Iya gitu ya gede aja Gue yang ada aja sih pake Tapi keren sih kreatif Iya maksudnya yang ada aja Meminimalisir budget Nah itu Tapi looknya oke gitu kan Nah cakep tuh Biar ada konsep agak coper-coper gitu kan Nah iya Yang lagi musim aja Asik Haik banget ya enaknya Terus apalagi? Misalnya apalagi ya Dari ini ya Dari atas deh dari Stang gue pake pullback Biasa aja sih Pullback Shock gue ganti Shock cepet pake GL Pro Oh ini GL Pro? Iya Gue pikir Thunder Terus headlamp? Headlamp gue biasa sih pake headlamp Aftermarket Terus sama pake patchforster Ini yang repro juga Anjir Swagbor CB biasa CB iya Tromol GL Terus Bagian velgnya Ring berapa? Pake ring 17 17? Iya Depan pake ban 317 Sprinter ya? Iya sprinter Belakang 17 400 Pake solo klasik Solo klasik iya Selama lo main bermotor nih Ada ga sih pengalaman yang paling berkesan menurut lo? Kayak misalnya apa nih? Turing atau apa? Nah apapun itu Berkesan Paling kayak misalnya Turing Gue suka nge-camp gitu Di pantai Terus juga Ngunjungin tempat-tempat yang di luar kota Silaturahmi lah Iya Paling gitu lah Siang gue Seneng dari motor Persaudaranya itu sih Iya sih Selanjutnya Selanjutnya Terus Gue mau minta sama lo nih Kan sekarang Beda lah ya zamannya sama zaman dulu ya Beda tahun pasti beda zaman ya Mau nyikapi Anak-anak zaman sekarang nih Anak-anak motor yang baru banget main motor Udah gitu ya Sering ribut Kicuh Menurut lo gimana tuh? Gue ga ngerti sih Kayak Sekarang kayaknya Bukan main motor kayak gini tuh Bukan buat persaudara nih Buat ada yang pamer di media sosial Jadi Udah ga ada ikitan lagi sih Jadi kayak banyak disalahgunakan ya? Iya disalahgunakan sih Jadinya Yang orang liat tuh Anak motor nih Oleh itu suka ugal-ugalan Oh iya Jadi mindsetnya udah jelek ya? Anak motor Wah geng motor nih Padahal ga semuanya kayak gini Iya Ada yang bikin Anak-anak motor yang benernya Jadi ngerasa Gimana gitu ya Gara-gara mindset yang lainnya gitu Bener banget sih Begitu Terus Pesan-pesan nih Buat Anak-anak motor klasik Yang ada di Indonesia nih Wah Indonesia banget nih Jakarta dulu deh Buat temen-temen kali yang main motor juga Gimana? Kalo lo hobi sama motor ini Jangan pernah ngerasain capeknya sih Emang namanya motor tua kayak gini Ya pasti ada trouble-nya Gak kayak motor muda Kalo emang lo pengen ga ada trouble main motor kayak gini Ya lo beli aja motor muda Kayak Matic Beli aja motor pabrikan Iya bener Kalo ga mau capek naik motor standar Ibaratnya gitu ya Nah iya Kalo kayak gini kan emang Biaya 99% 1% kenyamanan kan Nah bener Cakep 99% basah 1% kenangan Kayak hujan Hehehe Hehehe Dulu mikirin Kalo ga mau di omongin Udah sih Gua mau di omongin Itu aja sih Oke deh Thank you semuanya Jangan lupa nanti follow IG nya Namanya siapa IG nya? Rian Vintage24 Oke siap Nanti ada di bawah Atau mau IG Ceweknya jangan Jangan Gua aja nih Istrinya itu kan IG ceweknya Iya Maaf banget Guanya yang terkenal Iya biarin dia aja Pokoknya Kita support Motor-motor klasik Perkustoman di Indonesia Jangan sampe Harganya turun nih Iya Bener 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 Iya bener kan Sekarang banyak bocah Hehehe Yaudah lah Gitu aja Thank you Terimakasih semuanya yang udah nonton Mudah-mudahan Bermanfaat Ada ilmunya Bagi kalian yang baru mau mulai main motor custom Terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih